Halo teman-teman, selamat datang di channel Pediaku ID Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat slide zoom powerpoint seperti yang di layar ini Kita akan klik menu, dia akan menampilkan beberapa topik seperti ini Kita menuju topik 1, dia akan zoom ke topik 1 dan menampilkan isi dari topik 1 itu Kita klik, dia akan kembali ke papan menu, kita klik lagi topik 2, dia akan menuju ke topik 2 Secara zoom dan menampilkan isi dari materi topik 2 Kita klik, dia akan kembali ke papan menu dan seterusnya sama seperti itu Baik topik 3 maupun di topik 4 Oke ini sangat menarik teman-teman untuk dipakai, untuk digunakan untuk presentasi teman-teman Dalam kegiatan apapun itu, ini sangat menarik Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu dan ingin belajar cara pembuatannya Kita langsung menuju ke powerpoint Oke teman-teman, ini kita sudah ada di layar powerpoint Jadi disini saya sudah punya 3 palet warna ya, 3 warna yang berbeda Terus ini ada 1 buah vektor ilustrasi Ini saya mendownloadnya di storieset.com Untuk yang di powerpoint ini, saya menggunakan kata kunci idea Kita enter Lalu disini stylenya saya pakai yang amico Ini yang isometric ya Itu faktornya yang ini Nah tapi yang disini kan warnanya hijau Kita tinggal mengganti warna sesuai selera Di sini ya, color kita pilih Pilih sesuai selera, mau warna hijau, mau warna kuning, mau warna merah Silahkan teman-teman ya Lalu download yang SVG Oke kita langsung ke sini lagi, ke powerpoint Oke kalau sudah punya beberapa faktor yang akan digunakan Kita akan mengganti backgroundnya dengan klik kanan Format background, pilih yang gradient Oke ini sudah otomatis karena sudah tersetting tadi ya Jadi disini menggunakan 3 warna Untuk tambah, ini untuk yang mengurangi palet warna Untuk menambah palet warna Gunakan warna yang ada ini Nanti filenya di deskripsi Untuk palet warna dan satu faktor ini ya Lalu sini pilih type-nya yang radial Dan direction-nya pilih yang ini Yang disininya lebih terang, sininya lebih gelap Oke teman-teman ya Oke selanjutnya Sini sesuai yang di video di awal tadi Ada papan, ada bukan papan ya Kayak ada tab menu gitu Saya pakai yang ini Tangle yang ini Lalu yang kuning yang oranye ini Kita tarik ke tengah seperti ini Lalu kita klik 2 kali Lalu kita ketik tulisannya Yaitu menu Kita klik ini Home Kita ganti Saya pakai Sensorib Saya boldkan Saya perbesar Warnanya akan saya ganti Shape outline-nya Menu outline Shape fill-nya Saya klik ini dulu ya Ya Saya pakai gradient Gradient-nya ini masih yang ke bawah tadi Ini saya hapus yang di tengah Yang ini saya pakai warna hijau-hijau yang ada di sini aja Mungkin yang ini saya akan pakai yang ini lebih mudah Oke Saya letakkan di tengah Atau pakai ini juga bisa Oke selesai Ini untuk tampilan awal ya Ini sudah teranimasi Cara animasikannya seperti ini Klik icon yang akan di animasikan Animation Saya pilih fly-in ya Saya akan coba yang ini Klik Fly-in Kita ke animation pane Ini kita tutup dulu Ini kita klik kanan Start with previews Kita bawa ke 0 aja dulu delay-nya Gras-nya kita ubah menjadi 2,5 Kita klik kanan Disini ada effect option Bunch end-nya saya menggunakan 1,9 Oke cukup Oke tinggal diubah ya Arahnya mau dari bawah atau mau dari atas Sama seperti yang ini Sama Oke selanjutnya Kita disini akan buat new slide Atau dengan cara disini ya Biar warnanya sama Oke berarti ginikan aja Ini warnanya kita klik kanan Format background Apply to all Oke Nah jadi disini kita akan buat Seperti ini Ya topik 1 Saya langsung copy yang ini aja Saya pastikan disini Ini ambilnya kan dari sini ya Ini saya ungroup dulu ya Di ungroup lalu saya hapus beberapa yang gak perlu Yang bulatan hijau saya hapus Beberapa warna yang bulat-bulat di tengah ini Saya hapus Jadi saya ambil satu warna aja Yang gede Jadinya kayak gini Lalu ditambahkan text Ini text-nya terpisah ya Tinggal buat text Tumpuk di atasnya Mau font-nya jenis apa Silahkan Kalau sudah Ini kita Yang ini ya Yang topik 1 ini Kita control D Jangan lupa ya Di antara sini Kalau sudah ketemu ini topik 1 Di atasnya ini ya Yang disini Klik kanan Add section Kita bikin tulisan Topik 1 Jangan lupa harus bikin section ya Oke Nah yang ini Ini yang pertama Nah yang kedua ini Kita kecilkan dulu Nah yang bulatan Yang bulatan hijau ini Kita tekan control Dan shift Lalu kita Perbesar Usahakan lewat ya Dari slide Kalau sudah Warnanya Kita transparasikan Ya Biar dia Hilang Kalau sudah Yang ini Saya kecilkan Tekan shift Lalu saya kecilkan Saya bawa ke pojok Lalu ini Textnya saya Gini kan ya Ini fontnya Kebesarannya Kebesaran Ketebalan Oke Saya besarkan Warnanya Saya ganti warna putih Saya letakkan Di Sini ya Oke Lalu yang slide Slide yang ini ya Dari slide 2 Dari topik 1 ini Yang ini Transisinya Pakai yang morph Jadi dia seperti ini Nah Ini saya ubah Satu Enter Lalu yang ini Non Tapi yang Disini atur ya Pakai after Onmose nya Uncentang Yang ini Seperti ini tetap Jangan diubah Jadi dia Otomatis Oke Nah oke Kalau sudah Ini tinggal diisi aja Isi materi Dari topik 1 Saya copy aja Langsung dari Yang sudah ada ini ya Ini Silahkan di download Tadi Vector-vector yang di Story set Terus ditambahkan Text Tambahkan apa Segala macam Sesuai dengan Presentasi teman-teman Warnanya pun ya Disesuaikan Oke Saya Pastikannya Dengan cara Story Home Seperti yang ini Oke Biar warnanya tetap Oke Kalau sudah Kita akan coba dulu Nah ini Kita akan Control D Ya Control D Nah disini Kita akan memunculkan Menu-menu itu Dengan Sini Tab Insert Ini ada Zoom ya Oke Untuk ini Kita menggunakan PowerPoint 2019 Ya Kalau Enggak 2016 Kayaknya Enggak ada 2016 Enggak ada 2019 ada 365 Juga ada Pilih yang Section Zoom Karena tadi kita sudah Buat Section ya Pilih yang Section Zoom Kita pilih yang ini Topic 1 Insert Oke Kalau sudah kayak gini Diperbesar ya Oke Topic 1 Posisinya disini Nah selanjutnya Ini Bear Backgroundnya hilang Sini Tap Zoom Klik yang Zoom Background Dia akan Transparan Oke Coba kita Tes dulu Seperti ini Kita klik Topic 1 Dia akan ke Topic 1 Dan Seperti ini Oke Menarik teman-teman ya Selanjutnya Sama untuk Topic 2 Topic 3 Topic 4 Maupun berapa Topic pun itu Sama Oke disini Saya akan memberikan Animasi Seperti Yang disini ya Disini ada Animasi kayak gitu Naik turun Yang ini Gampang aja Teman-teman Cara buatnya Kita klik ini Sebelumnya Kita Animation Pin Kita hapus dulu Animation Pin yang ini Yang ini juga Karena kan nanti Bawaan dari Atas ya Ini Pakai Add Animation Pakai yang ini Pakai yang ini Line Oke Jangan banyak-banyak Sedikit aja Oke Sorry ya Mouse nya Sangat Mengganggu Oke Ini kita klik Anah Start Play Preview Klik kanan lagi Effect Option Ini saya Nolkan semua Auto Reforce Pasti Timingnya Seperti 2 Oke cukup Repeat nya Until End of Slide Klik OK Dia akan seperti ini Naik turun Yang ini juga sama ya Oke Selanjutnya itu Topic 2 Berarti Ini saya Ctrl D Copy aja Langsung Jangan lupa Disini Klik kanan Add Section Berarti Topic 2 Oke Ini tinggal diganti aja Jadi Topic 2 Ini ganti juga Jadi Topic 2 Dan isi presentasinya Ini juga diganti Biar gak sama Jadi saya Copy aja Langsung Dari sini Topic 2 Oke Kita copy Kita bawa ke sini Iya Sorry Cara pastikannya Biar sama ya Sorry Tap home Ini Oke Kita kembali ke sini Tap insert Zoom Pilih Sekset zoom Pilih Topic 2 Insert Nah Lalu kita perbesar Dan yang kurang lebih sama Nah Ini Tap zoom Zoom background Nah Coba disini Akan ada kendala Seperti ini Kita klik Coba Topic 2 Ya Nah Ini kan ada nih Ada faktor yang mengganggu Di sebelah sini ya Faktor bawaan Dari menunya Gimana cara ngilanginnya Cara ngilanginnya Dengan cara Kita harus menutup Background Di Topic 2 Yang ini ya Yang isi presentasi ini Dengan rectangle Rectangle Seperti ini Ditutupi ya Pastikan ya Pastikan tutupi Biar Enggak mengganggu Dari Slide menu Kalau sudah Gradient Oke Sudah mau Note line Ini kita bawa Ke bawah Kita copy langsung Bawa ke topic 1 Ctrl V Ctrl V Di sini Klik kanan Bawa ke bawah Kita lihat hasilnya Seperti ini Kita klik Dia akan muncul ini Coba kita ke topic 1 Oke Hilang ya yang disini ya Hilang yang disini Kita klik Coba kita ke topic 2 Ini akan hilang Ketutup Oke Seperti itu teman-teman ya Jadi dia Tidak akan mengganggu Oke teman-teman Selanjutnya sama ya Untuk topic 3 Tinggal di Ctrl D Ini aja Ctrl D Ini disini Jangan lupa Dikasih Add section Topic 3 Sudah Tinggal diisi aja Ganti textnya Ganti ininya Isi presentasinya Dan seterusnya Sama semua Mau berapa topik pun itu Silahkan teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin tutorial Untuk membuat Slide zoom Tempor poin kali ini Cuma sampai dulu Semoga bermanfaat Semoga teman-teman Bisa langsung membuatnya Bisa dipakai Nanti presentasi teman-teman Yang menarik Dengan slide zoom ini Untuk kegiatan apapun itu Sekali lagi Kita lihat Coba hasil yang seperti ini Oh iya Ini ya Yang menu ini Saya pakai Hyperlink Jadi ya Kayak gini Nah gitu Ini ya Sebelum saya tutup Jadi ini Di insert Sini pakai link ya Nah Saya pakai Next slide Kan next slidenya Ini kesini Gitu kan Tanda panahkan Tinggal dibuat ya Saya gak usah Mencontohkan lagi Nah animasinya ini Pakai animasi yang Ini Nah gimana caranya Biar Enggak bikin animasi baru Kita copy yang sudah ada Kita pastikan disini Yang ini Nah kita akan Menganimasikan yang ini Dengan cara Klik yang ini Animation Painter Klik Oke Dia akan otomatis Sama dengan ini Coba kita cek ya Dia akan sama Masuknya Barengan Nah gitu teman-teman ya Oke teman-teman Ini tadi Jadi akhirnya Saya bikin tutorial baru lagi Oke teman-teman Seperti biasa Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Dan share juga Ke teman-teman kalian Yang ingin belajar Membuat slide zoom PowerPoint seperti ini Yang sangat menarik Bisa digunakan Untuk presentasi Apapun itu Silahkan ikuti tutorialnya Silahkan download Vector yang tadi Di story set Kalau mau pakai Vector Atau mau pakai gambar-gambar lain Yang PNG Dipersilakan Oke teman-teman Sekian dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih